Meta MemeCoin AI akan terus menggila hingga tahun depan. Ini merupakan landscape ataupun gambaran bagaimana posisi tiap coin dalam meta ini kawan-kawan. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pacek Kripto. Hari ini kita akan membahas terkait meta MemeCoin AI. Kita akan bahas coin-coin apa yang berpotensi. Dan juga bagi saya, coin-coin apa yang merupakan safe bet ataupun yang aman untuk beberapa bulan ke depan. Mari kita langsung mulai ke dalam videonya dan juga coin-coinnya. Oke, disini saya sudah buatkan mind map-nya. Yang pertama, kita mulai masuk dari yang namanya mungkin langsung ke AI agent-nya. Karena ini merupakan produk pertama yang membuat semua trend ini viral kawan-kawan. Apa itu AI agent? Bayangkan ini sebagai suatu tokoh manusia. Tapi bedanya otaknya bukan terbuat seperti otak kita, otaknya terbuat dari AI. Ataupun kecerdasan buatan. Yang pertama, ada AI agent sebagai suatu tokoh. Artinya dia bisa berpikir, dia bisa berbicara, dan pembicaraannya diterima oleh masyarakat. Seperti misalnya Terminal of Truth, dia memiliki token yang bernama GOOT kawan-kawan. Ini merupakan token utama dari narasi ini. Dan ini merupakan coin paling aman bagi saya. Karena dalam dunia kripto, coin pertama pada segmennya, ataupun first mover-nya bahasanya, itu merupakan yang paling aman. Walaupun dia sudah tidak relevan lagi, dia tetap yang paling aman kawan-kawannya. Mengapa? Karena bull market ini hanya terjadi 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Artinya tidak bakal ada banyak perubahan teknologi yang sangat signifikan. Jadi saya rasa GOOT masih aman untuk coin berikutnya ada yang namanya Shagen. Dimana pembuatnya, Andy, pembuat dari Truth of Terminal, ataupun dilambangkan oleh coin GOOT tadi, sering banget berinteraksi dengan coin juga yang bernama Shagen kawan-kawan. Ini merupakan suatu tokoh di Twitter, dia sering nge-tweet dan juga tweet-tweetnya berbobot kawan-kawan, dan juga lucu terkadangnya. Jadi Shagen ini juga beta play dari GOOT kawan-kawan, karena Andy ataupun pendiri dari GOOT sering sekali berinteraksi dengan Shagen ini. Berikutnya ada Luna, Luna juga suatu tokoh. Bedanya, ini tokoh yang viral di base kawan-kawan. Kalau untuk GOOT dan juga Shagen di jaringan Solana, Luna ini beda jaringan, dia ada di anak buah Ethereum ataupun base kawan-kawan. Viral juga di sana, dia juga sama nge-tweet juga kawan-kawan, dan tweetnya sering di-reply oleh Ansem. 3 token ini saya rasa sangat kuat sekali, ada banyak sekali AI agent lainnya, tapi saya sangat selektif sekali untuk kali ini, hanya 3 ini yang bagi saya cukup aman kawan-kawan. Berikutnya, AI agent dalam sisi seni kawan-kawan, artinya dia generate art, seperti Dali jika lo anda tau dan pernah menggunakannya. Ya, ada yang namanya Slope kawan-kawan. Dia juga suatu tokoh, tapi bayangkan dia sebagai suatu seniman, jadi dia menghasilkan karya-karya dengan menggunakan AI. Slope namanya kawan-kawan. Tapi yang saya kurang suka ada di Slope adalah di mana influencer yang nge-push Slope ini terlihat tidak organik kawan-kawan, dan mereka nge-push secara bersamaan, padahal koinnya baru meluncur. Berikutnya ada juga terkait anime ataupun e-girl kawan-kawan, ada banyak koin yang AI dan juga bertemakan wanita, seperti anime ataupun wibu kawan-kawan. Yang pertama ada VG, ini koin yang paling kuat di narasi ini, di segmen ini, karena di backup oleh banyak komunitas seperti Milady kawan-kawan. Kalau anda cek, banyak orang-orang Milady yang bullposting VG ini. Berikutnya ada juga Misato, Misato ini ada di base kawan-kawan, AI agent yang di base. Berikutnya ada ChatGF, ChatGirlfriend, ini juga AI, tapi gambarnya wanita berkedok kucing kawan-kawan. Nah intinya, ini memiliki komunitas yang lumayan oke bagi saya kawan-kawan. Ada juga Zoa, ini koin baru sebetulnya, tapi di mention oleh Toothmitch kawan-kawan, di mana merupakan tokoh Twitter terkenal di dunia kripto. Tapi saya rasa yang paling aman sekarang dari saya pribadi sekali lagi, dan ini mungkin akan berubah beriringan dengan waktu, sekarang adalah VG kawan-kawan, untuk narasi anime. Berikutnya, inovasi. Ada banyak sekali koin-koin AI yang bukan hanya sebuah AI agent, tapi mereka berinovasi. Misalnya ada AI 16Z, sebetulnya ini merupakan parodi dari A16Z, di mana merupakan visi, yang sangat terkenal sekali kawan-kawan. Nah, ini merupakan parodinya, tapi uniknya mereka memiliki semacam AUM juga, ataupun dana kelola. Jadi bayangkan ini sebagai visi, tapi ini ada AI. Visi yang bukan dikelola oleh manusia, melainkan dikelola oleh AI kawan-kawan. Jadi ini merupakan narasinya, menarik tapi price action sedikit berbahaya sekarang. Jadi saya rasa kita perlu menunggu lebih lama sedikit lagi. Berikutnya ada proyek 89, ini juga unik sekali kawan-kawan, jika Anda tahu. Ini merupakan koin ARG pertama. Apa itu koin ARG? Bayangkan nantinya AI akan memberikan kita suatu misi, dan jika kita menyelesaikan suatu misi, kita akan memberikan reward berupa crypto, terjadi feedback positif di sana, karena kemungkinan besar misinya adalah kita harus ngepompom token dari AI tersebut. Jadi intinya AI akan nyuruh-nyuruh kita, berikutnya membuat sistem semacam game dan sebagainya. Ini proyek yang unik juga kawan-kawan. Ada juga worm, ini berkaitan dengan neural network kawan-kawan, ataupun ini meniru bagaimana otak kita bekerja. Tapi bedanya diimplementasikan dalam game berupa cacing. Sedikit aneh bagi saya, tapi patut dipantau. Sedikit aneh konsepnya. Berikutnya ada juga forest, komunitas kuat. Ini terkait proyek yang diciptakan oleh suatu tokoh, dan tokohnya ini sekarang hari ini persis akan mengadakan tab tokoan-kawan. Jadi itu merupakan narasinya, dan sering juga berinteraksi dengan truth of terminal, ataupun koinnya dilambangkan sebagai good. Nah berikutnya, kita akan bahas infrastruktur ada dua, yang pertama ACT dan juga virtual. Virtual ini seperti pump fund, ataupun tempat melaunching AI agent dengan tokenomics yang baik sekali. Jadi ini bayangkan, jika Anda ingin meluncurkan AI agent, Anda menggunakan virtual. Ini ada di base, dan tokenomicsnya oke. Jika Anda ingin meluncurkan AI agent, Anda harus bayar menggunakan virtual, dan sebagainya. Berikutnya ada XI, ACT. Uniknya koin ini sudah banyak listing di berbagai macam exchange, kawan-kawannya. Padahal harganya dan juga proyeknya kurang jelas. Tapi intinya arahnya ke infrastruktur, dia mendapatkan pendanaan juga yang sama dengan pendanaan yang didapatkan oleh good. Dalam rangka waktu yang sama juga. Jadi ini patut Anda pantau juga, karena ada pendanaan yang besar juga dari A16Z ke ACT, kawan-kawan. Berikutnya ada koin meme, kawan-kawan tentunya ya. Karena ini meme koin, tema besarnya. Yang pertama ada yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun agama. Ada dua yang bagi saya lumayan kuat. Yang pertama WOTV dan juga EACC. Kenapa WOTV? Karena jika Anda searching di Google, apa agama yang berkaitan dengan AI? Jawabannya adalah WOTV, kawan-kawan. Way of the future, kalau nggak salah. Berikutnya ada juga EACC. Ini merupakan lebih ke pandangan filsafat ataupun filosofis terkait suatu AI, kawan-kawan. Jadi ini bukan keagama sebetulnya, lebih ke bagaimana cara kita menyikapi AI. Mereka sangat mendukung AI dan cenderung mengesampingkan dampak-dampak negatif dari perkembangan AI. Nah, bedanya EACC ini sudah banyak diikuti oleh orang-orang besar di Silicon Valley. Bahkan Elon Musk pun juga tampaknya memiliki pandangan EACC. Dan juga banyak sekali tech bro-tech bro yang memiliki pandangan EACC. Ditunjukkan dengan mereka menulis EACC pada profil mereka. Jadi ini kuat juga, kawan-kawan. Berikutnya, dari tokoh ataupun dari truth of terminal, AI terbesar tadi, AI terbesar, ada yang namanya Fartcoin. Jadi Fartcoin ini adalah koin kentut ataupun ini ide yang diluncurkan ataupun ide yang memang berasal dari truth of terminal ataupun go tadi, kawan-kawan. Ini sangat baik juga, kawan-kawan. Saya suka ya. Berikutnya, ada dari internet culture ataupun misalnya dunia AI memiliki monster dalam benak-benaknya. Ataupun dilambangkan dalam gurita ya. Dunia AI ini untuk monsternya dilambangkan dalam gurita. Itu diwujudkan dalam showgoatnya. Berikutnya ada juga Sony. Ini gambar robot yang tersenyum. Dan juga Skipsy. Ini merupakan meme koin AI pertama. Ada juga turbo dan sebagainya, tapi saya tidak tertarik karena itu kabel bagi saya, kawan-kawan. Jadi so far, itu beberapa koin yang saya suka, kawan-kawan. Dalam list meme koin AI. Ini merupakan landscape lengkapnya. Jika Anda ingin screenshot ataupun membagikan kepada teman-teman Anda, silakan. Gratis, kawan-kawan. Dan saya juga sebutkan mana yang saya memiliki conviction atau enggak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.